Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalam ala ashurfil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din Amma ba'd Para pemirsa sekalian Puncak kebahagiaan adalah di saat seseorang Bisa menggabungkan antara kebahagiaan dunia dan akhirat Dan puncak kebahagiaan itu ada pada jalan istiqamah Lantas yang menjadi pertanyaan adalah Bagaimana cara kita beristikamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala Para ulama rahimahullah wa ta'ala menyebutkan Bahwa untuk beristikamah di atas agama Allah Sangat sederhana Cukup kita bagi usia yang kita miliki ini menjadi tiga bagian Masa lampau, masa kini, dan masa akan datang Bagaimana cara kita menyikapi masa lampau Yang barangkali telah kita penuhi dengan berbagai macam kesalahan dan dosa Caranya sangat sederhana Yaitu dengan banyak beristikfar dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena masa lampau adalah telah berlalu dan tidak mungkin untuk kita kembalikan Maka cara sederhananya adalah Hanya dengan memperbanyak beristikfar dan bertobat kepada Allah Kemudian yang kedua adalah masa kini Dan masa kini adalah sesaat Caranya dengan kita bermujahadah Berusaha untuk mengisi setiap Waktu dan kesempatan yang kita miliki ini adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan masa yang akan datang bukan milik kita Tetapi kita hanya bisa memiliki niat baik Merencanakan untuk sesuatu yang baik untuk masa yang akan datang Oleh sebab itulah Imam Ahmad bin Hanbar rahimahullah wa ta'ala Beliau berpesan kepada anaknya Ya bunaya in wil khair fa inna kalata zalubil khair manawaital khair Wahi putraku Senantiasalah berniat untuk berbuat baik Karena engkau akan senantiasa ada di atas kebaikan Selagi engkau senantiasa berniat baik Dan seorang mu'min akan diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan kadar niatnya Jikalau kita bisa menyikapi Tiga masa usia kita tersebut Dengan apa yang telah kita sebutkan tadi Yaitu masa lampau Kita sikapi dengan banyak beristighfar Masa kini kita sikapi dengan mujahadah Dan masa yang akan datang Kita sikapi dengan Dengan berniat baik Maka biiznillahi ta'ala Kita akan mampu menempuh jalan istiqamah Dan di dalam jalan keistighamahan tersebut Ada kebahagiaan dunia dan akhirat Demikian Wallahu ta'ala alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ala nabina Muhammad Was TV Pilihan keluarga Islam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!